Halo guys, selamat datang kembali di channel InfoMotif, balik lagi bersama gue Mahtum. Kali ini, gue lagi mau biasa, ini seru nih, mengkomparasi sama apa, sama unit lain pastinya. Check this out. Nah guys, sekarang kita mau nge-review, atau meng-compare lebih tepatnya, ini Suzuki XL7 Alpha Hybrid. Kita mau compare sama produk sebelah, yang SUV juga, yaitu BRV yang tipe E. Harganya masih mirip-mirip ya, walaupun yang sana bukan yang tertinggi, tapi harganya tetap lebih mahal dari ini. Jadi yaudah lah, yang itu aja lah ya. Anyway, kita sekarang lagi ada di Suzuki Dewisartika, di genre Dewisartika, nomor berapa men? 173. 173 di Cawang, Jakarta Timur. Patokannya deket bak mie yang tidak masuk-masuk endorse bak mie berdikari. Ternyata dua mangkok cukup ya men? Cukup. Sekarang kita mau langsung compare aja lah men. Ini XL7 Alpha Hybrid, yang harganya itu 304 juta something ya men? Belum dipotong cashback. Kita mau compare sama Honda BRV yang tipe E, harganya 314. Itu juga sama sih, belum dipotong cashback. Tapi kalau ngomongin gede-gedean cashback, you know lah, siapa yang pasti jadi juara. Jadi kalau sudah dipotong cashback, ini aja secara harganya ya, OTR-nya, si Alpha ini sama si BRVA selisihnya berapa men? Ceban ya, udah ceban tuh. Ini belum dipotong cashback. Setelah dipotong cashback dengan cashback yang duara alham enra, kan pastinya ini jadi lebih jauh nih. Secara harga itu, secara harga udah menang ya? Oh iya. Lalu secara spek kita nggak tau. Sekarang kita mau bahas dulu design exterior. Nih guys, kalau ngomongin design dulu deh ya, kita overall aja dari sini. Terutama nih ya, terutama di bagian grill. Kalau di engine hood sama-sama sudah muscular pastinya. Di CXL7 Alpha ini secara grill, salah satu grill yang menurut gue bagus ya. Mainan black glossy, terus logo Suzuki gede. Sampai ke bagian samping nih, desain dari lampunya juga menurut gue, shape-nya juga bagus ya. Nggak yang gede gitu. Emang sekarang zamannya modelnya yang tipis-tipis begini. Nah terus ke bagian bawahnya juga ada front bumper gitu ya, semacam underguard gitu. Dia warnanya sebenernya ini warna silver ya, dikombinasi sama warna putih jadi kayaknya agak nyaru. Tapi kalau di warna gelap kayaknya kelihatan. Tapi dia punya gradasi yang menurut gue bagus. Sampai ke bagian volume juga housing-nya lumayan gede. Jadi nunjukin kesan sangar dari sebuah SUV atau crossover ini ya. Nah kalau di BR-V, dia punya design sebutannya tuh solid wing face. Sebenernya sih mirip-mirip ya sama-sama low SUV. Tapi memang dengan grill yang menurut gue secara size memang sedikit lebih besar dibandingin yang XL7. Cuma secara finishing kurang lebih masih mirip-mirip sama. Begitupun juga dengan lampunya. Shape-nya juga menurut gue sama dibikin yang model tipis-tipis begitu. Sampai ke bagian bawah juga. Design dari fog lamp-nya memang dia tidak sebesar dari si XL7 ya. Tapi ini kan cuma masalah design ya. Dan itu kembali lagi ke selera. Tapi dua-duanya menurut gue menampilkan kesan SUV yang gagah. Memang itu yang ditunjelin ya sebenernya. Nah kalau designnya gue kebalikin lagi ke lu. Itu dari design di bagian depan. Sekarang kita coba ke bagian samping men. Share overview dulu men. Sudah sangat jelas terlihat si XL7 Alpha ini memakai konsep two-tone. Jadi atasnya dibikin black. Atasnya di blackout ya semuanya. Bagian bawah baru warna body aslinya. Untuk tipe Alpha, tipe tertinggi di XL7 semuanya sama lah dibikin-bikin atasnya di blackout. Nah sedangkan si BRV dia enggak. Dia single tone aja. Satu warna aja. Jadi enggak dibikin ada gradasi warna gitu. Ya secara tampilan kayaknya lebih atraktif ini sih ya. Nah ngomongin ke kaki-kaki nih men. Kaki-kakinya secara design juga menurut gue bagus ya. Si XL7 Alpha ini terlihat lebih sangar dari bagian samping ya. Menurut gue. Kenapa? Karena dia punya over fender yang menurut gue lumayan gede nih. Lebih gede dari biasanya. Terutama velgnya dengan design. Ya velgnya racing ya. Tapi karena di blackout warnanya. Jadi kelihatan menurut gue jadi lebih nyatu gitu. Nah di BRV dia ada over fender. Cuman memang tidak terlalu besar. Terus velgnya juga designnya masih yang biasa ya. Kayak konsepnya konsep racing tapi alloy biasa gitu. Jadi enggak dibikin dua warna. Ini kategorinya warna silver biasa gitu. Ya gitu lah. Tapi untuk ukurannya sama-sama sih sih. Si pakai sama-sama ring 16. Nah terus ke bagian bawah sama. Paling juga penambahannya di XL7 Alpha ada bagian side skirt di bagian bawah. Di BRV pun sama. Dia ditambahin side skirt gitu. Karena memang sekarang kayaknya desainnya di bagian samping modelnya yang kayak begitu-begitu aja. Nah lalu ke bagian atas ini kan hal yang wajib di sebuah SUV ataupun mungkin crossover ya men. Yoi. Harus ada gagang pintu. Wah enggak. Harus ada ini dong. Ada roof rail. Cuman bedanya desainnya aja. Kalau di XL7 Alpha dia modelnya yang gede gini nih. Keuntungannya mungkin kalau lo mau nali apa-apa gampang ya. Kalau di BRV dia agak lebih kecil gitu. Enggak segeda ini. Tapi fungsinya sebenarnya sama aja sih. Buat naro roof rack ataupun roof box gitu. Sama. Yuk sekarang kita ke bagian belakangan. Nah secara desainnya ini bagian belakang nih. XL7 Alpha menurut gue secara desain juga lebih komprehensif ya. Kenapa? Karena di atasnya juga dipasangin spoiler. Desainnya menurut gue oke. Sedangkan di BRV dia enggak ada spoiler belakangnya tuh. Dia cuma dikasih body yang lebih ke belakang aja gitu. Jadi kesannya biar selolah kayak spoiler. Padahal mah bukan. Nah terus ke desain lampu nih. Nah ini yang paling ikonik dari mobil-mobil jaman sekarang itu dilihat dari lampu belakangnya. Di bagian tail, di bagian ekor tuh kelihatan ini mobil-mobil apa tuh sebagai identitas mungkin ya. Kalau si XL7 sama R3 nih saudaranya dia sama. Modelnya begini LED bar dan bentuknya kayak begini. Ini khas sekali ya. Nah kalau di BRV, dia juga sama sih sebenarnya. Modelnya LED bar terus beda di desain aja. Tapi menurut gue sih dua-duanya sama-sama oke. Mereka lagi keselera lah. Cuman, menurut gue yang paling menarik adalah secara keseluruhan ketika dilihat. Karena dia adalah konsepnya tuton nih si XL7 ini. Sampai ke bagian belakang pun terlihat sama. Di bagian bodi di sini, ya ini di bawah kaca. Dia di blackout juga. Sehingga menampilkan kesan ilusi mata. Kacanya kelihatan gede aja gitu dari belakang. Padahal emang enggak. Ini bodi yang diitamin. Ditambah ada list krum kecil gitu tipis. Nah guys, sekarang kita bahas desain interior. Secara joke nih, menurut gue sebenarnya dua-duanya sama-sama mirip. Konsepnya ada semi-bucket. Nah, bedanya kalau di XL7 Alpha, dia desainnya ya sama-sama bahan fabrik di bagian tengah. Cuman, bagusnya di bagian sampingnya ada kulit-kulitan gini nih. Nah, kalau di BRV, dia sama sih sebenarnya bahan-bahan fabrik juga. Perbedaan di bagian desain dari motifnya aja. Motifnya apa ya, kayak model parang gitu deh. Tapi konsepnya kurang lebih sama. Nah, ngomongin door trim dan dashboard secara kesuruhan, kalau di XL7 Alpha ini, dia di samping banyak plastik juga. Tapi ada sentuhan kayak ini nih, wood panel yang dark charcoal gini. Terus ada Lee Silver yang sampai ke bagian door trim gitu. Nice. Kelihatan lebih menarik, lebih atraktif, lebih luxury terutama ya. Nah, kalau di BRV, which is this, sebenarnya harganya lebih mahal ya dari mobil ini. Tapi, aspek plastiknya masih terlihat lebih banyak gitu. Dan, tidak ada sentuhan-sentuhan finishing-finishing yang kayak wood-wood panel gini, atau mungkin yang glossy-glossy, yang dipegangnya lebih kelihatan mahal gitu. Walaupun ada sih, tambahan-tambahan aksen-aksen silver kayak gitu. Desain setirnya, kalau di XL7 Alpha, tadi gue bilang ya, dia tetap menampilkan kesan sporty dan luxury-nya ada. Itu terlihat dari konsep setir yang flat bottom. Flat bottom itu, di bawahnya itu rata gitu. Jadi, kelihatan lebih sporty. Itu sporty-nya. Dan luxury-nya kelihatan dari ini. Ada tambahan-tambahan kulit. Nah, kalau di BR-V, dia full yang plastik-plastik aja tuh. Nggak ada tambahan itu, ini, itu, dan lain-lain. Walaupun sama secara konsep ya, dia 3-spoke. Dan dia juga belum flat bottom ya, bulat-bulat biasa aja. Jadi, di XL7 Alpha ini menurut gue jadi kelihatan lebih mewah dan lebih enak juga dipegangnya. Harga udah, desain udah, mesin penting juga. Nah, untuk XL7 Alpha maupun BR-V, sebenarnya secara masalah sama. Dia pakai 1500 cc, DOHC, 4 silinder. Perbedaannya di XL7 Alpha ini, dia output-nya aja nih. Output-nya dia di 105 PS di 138 Nm. Perbedaannya dengan BR-V adalah output-nya itu dia di 121 PS 145 Nm. Jadi, secara output sebenarnya lebih besar ya. Bahkan dibandingin sama kompetitor yang lain pun ya, yang low SUV, dia terkenal paling besar ya, men? Paling besar. Si BR-V ini. Ya, walaupun dia memang juga lebih mahal. Tapi sebenarnya dengan output yang segini, untuk dipakai di dalam kota, di luar kota, masih worth it ya, men? Masih cukup. Masih proper-proper aja. Even lu pakai, dimasukin 7 penumpang, pun menurut gua no problem. Malah sebenarnya, ini punya keunggulan lebih. Apa tuh? Nah, masa nggak tahu. Apa bang? Masa nggak tahu. Nah, ya itu. Dia punya, walaupun belum jawab ya. Dia punya teknologi smart hybrid. Atau ada yang bilang juga mild hybrid. Atau ada yang bilang juga nggak hybrid full. Hybrid-hybridan? Nggak. Tetap hybrid, tapi memang tidak full. Jadi dia, apa ya, mild ya, yang ringan ya. Tapi itu sangat berpengaruh juga sebenarnya, men. Sama efisiensi bahan bakar, dan akselerasi di awal-awal. Karena ditambahin motor generator gitu lah. Integrated starter generator. Gitu nggak sih, men? Nah, gitu. Hari-hari harganya udah kita bahas, desain udah kita bahas, mesin sudah kita bahas. Seperti kita masih harus, yang penting nih, bahas fitur, men. Karena fitur juga penting. Tapi sebelum ke fitur, ada yang lebih penting dari itu. Apa bang? Promonya. Yang kita tanya. Sama Om Hendra. Nah guys, it's promo time. Woy. Bahasa Inggris, ngerti nggak lo? Om Hendra, siap. Om Hendra nih, jangguannya dari Suzuki Dewi Sartika. Om, mau langsung aja nanya Om. Ini kita lagi review, lagi compare sebenarnya. Mobil ini sama mobil Ono. Oh, Ono yang mana? Banyak Ono. OBRV. Setau gue sih, ini promonya lebih menarik nih. Lebih menarik banget. Discord berapa Om? Langsung aja. Gue tau jawabannya. Apa? Luar. Itu editin. Itu editin. Coba editin. Api-api gede. Men tolong bilangin editor, nanti editin itu ya. Duar pokoknya ya? Duar pokoknya Om. Untuk terkait Discord, duar. Api-api gede. Api-api. Jadi karena, lu kemarin juga sempat bilang, kalau di sini, di Diti Sartika, kalau ngomongin diskon, lu berani adu, bahkan sama di pusat sekalipun. Kita adu-adu aja. Sekarang kita langsung bahas kredit Om. Let's say orang mau kredit nih mobil. Siap. Ada promo apa? Promo kita start DP dari 0% Om. 0% berarti tanpa DP? Tanpa DP. Bisa tuh? Bisa banget. Oke. Terus bunga, 0% Om. Tanpa bunga? Tanpa bunga. Kita juga ada angsuran sampai 8 tahun Om. 8 tahun? 8 tahun. Panjang juga ya? Panjang juga. Kalau Hendra Bore Saran sih, star DP itu dimulai 20-25% Om. Hendra hitungin, bunga terendah. Oh iya. Nah ini penting nih. Ini harus digarisibawai juga Om ya. Jadi jangan tergiur sama yang tadi tanpa DP. Walaupun bisa sebenernya. Betul. Tapi kalau ngomongin kredit terbaik, sebenernya DP-nya di angka 20% atau 25% ya. Betul. Karena sebenernya itu gak gede-gede banget. Jadi mereka juga DP-nya nanti gak berat ya teman-teman ya. Tapi lu bisa dapet bunga yang bagus banget. Betul. Itu kita juga bisa hitungan syariah juga Om. Oh syariah boleh? Syariah boleh. Jadi gak harus konvensional ya? Gak usah konvensional, bisa juga. Oke, let's say teman-teman juga udah punya hitungan. Karena udah nanya-nanya sebelumnya kayak yang lain, tapi belum cocok di hati. Betul. Kan kalau belum cocok di hati mah gimana Om ya? Terutama mungkin belum cocok di dompe. Kalau di compare mau? Di compare, mau banget Om. Kalau ada hitungan dari sales sebelumnya atau dealer lain, kirim aja hitungan ke Hendra, Hendra kasih yang maksimal. Anggaplah jadi nih udah beli mobil. Setelah beli mobil kan ada service dan lain-lain, masih siap bantu ya Om? Masih siap bantu. Misalnya ada selain customer Hendra juga, mau call in, mau terkait service, itu bisa telepon juga Hendra bantu buat booking service-nya. Oh buat teman-teman nih, dia nih menawarkan bantuan. Jadi anggaplah teman-teman udah beli duluan. Betul. Semorang. Tapi kata Om Hendra, gak apa-apa. Kalau butuh bantuan Sujuki tetap call Hendra aja. Call Hendra aja. Mau booking buat service, biar gak antri bisa baik sekali. Masya Allah. Iya. Kok gue geli ya? Jadi intinya dia siap bantu lah buat teman-teman yang butuh bantuan. Jangankan itu aja beli di orang. Om Hendra siap bantu. Siap bantu. Apalagi belinya di Om Hendra. Betul banget. Harus. Pelayanan maksimal. Terus kalau orang mau beli kan biasanya aduh gue mau test drive dulu lah. Mau. Kita unit test drive itu all ready semua. Jadi mau unit apa tinggal sebutin? Tinggal sebutin. Om Hendra kesana? Iya. Hendra kesana, mau kemana, tempat nongkrong, tempat ya tempat-tempat begituan kita bisa sebutin. Tempat begituan. Maksudnya kafe kan tempat ngopi. Begituan maksudnya ngopi. Positive thinking Om. Oh iya. Terus kalau ngomongin unit ready lah ya? Ready semua. All warna? All warna. Semua tipe pun ready ya? Semua tipe ready. Ya kayak mana R3, Baleno, Vitara, Pickup. Betul. Yang Hendra sebutin tadi itu bisa kita garap semua om. Di semua tipe? Di semua tipe. Enak juga ya. Jadi semua promo yang dia sebutin itu bisa dipakai di semua tipe. Tidak hanya di XL7 aja ya? Betul banget. Kalau ada teman-teman yang udah punya mobil. Siap. Bosen? Mobilnya harus dijual dulu. Siap. Bisa bantu gak? Bisa bantu banget. Tendra, apa kasih harga yang terbaik dari mobil secondnya om? Tapi itu resmi ya? Resmi dong. Iya, karena kan teman-teman takutnya gini ya. Kalau lu jual di luar mobil second. Apalagi gak berpengalaman di situ. Khawatir kena tipu. Jadi sebaiknya bawa ke sini. Bawa ke sini. Tinggal hendak ketemuin aja. Nah om, katanya kalau trade in. Dapat promo tambahan ya? Dapat dong. Apa tuh? Itu tipe-tipe kayak R3 om. Kita juga ada vendor kan terkait mau jual mobil bekasnya. Itu support ke mobil baru. Kita namanya vendornya auto value. Itu dapet cashback juga. Untuk pembelian atau penjualan dari R3 om. Berarti itu di luar diskonnya tadi? Di luar diskon. Diskon duar tadi? Duar tadi om. Di luar itu? Di luar itu om. Om, kenapa teman-teman harus beli di lu om? Kenapa teman-teman harus beli di Endra? Iya. Seperti video sebelumnya om. Kamu mau apa? Endra kasih semua. Tinggal ditunggui telepon dan wajah om. Terima kasih banyak. Gue mau lanjut meng-compare lagi. Ayo guys, lanjut lagi. Nah guys, sekarang kita bahas fiturnya nih. Fitur di eksterior dulu ya. Biar gampang ngebedainnya gitu. Ini memang yang belum subscribe tuh. Bantu subscribe dulu dong. Tekan tombol lonceng di like di komen. Sebanyak-banyak yang mau endorse juga boleh. Nomor gue ada di deskripsi. All product silahkan aja. Ngomongin fitur di bagian depan. Yang harus kita bahas pertama adalah di bagian lampu pastinya. Lampunya kalau di XL7 Alpha dia pakai yang LED multi reflektor. Dengan konsep seamless. Terus auto juga ya men? Auto. Auto juga. Ada di RL juga bahkan. Jadi secara perlampuan sudah sangat komprehensif ya. Yuk. Nah kalau di BRV dia lampunya sama sih sebenarnya. Secara desain pun tadi udah kita bahas sama kan ya. Dia LED juga multi reflektor juga. Memang ada LED sering tapi dia tidak ada di RLnya aja. Lalu ke bagian bawah si XL7 Alpha dan BRV sama-sama pakai foglamp. Karena itu wajib lah ya. Cuma bedanya di XL7 Alpha foglampnya dia masih pakai bohlam. Dengan warna kuning. Si BRV dia sudah pakai LED yang warna putih. Nah ini bagian fitur nih guys di samping. Kita ke kaki-kaki dulu dah. Nah untuk si XL7 Alpha ini dia sama-sama si ukurannya pakai ring 16 kan ya. Nah bedanya nggak ada. Desain sih ada ya. Tapi secara fitur sebenarnya sama ya. Dia pakai ABS, EBD, BA kayak gitu-gitu sih udah ada. Dan pengeremannya juga sudah pakai cakran. Jadi sudah sangat mumpuni. Lalu ke bagian sini nih. Spionnya sama-sama sih. Dia sudah ada lampu sena juga. Sudah elektrik pastinya. Sudah auto-folding juga. Nah di XL7 kuncinya kayak ini nih. Keyless ya. Nah di BRV juga sama sih. Kuncinya sudah keyless juga. Perbedaannya itu ada di si BRV sudah ditambahin. Apa namanya? Walkway. Walkway auto-log? Ya walkway auto-log. Gue lupa tuh. Jadi ketika kita menjauh dari mobil. Kita buat remote nih kita menjauh dari mobil. Mobilnya akan ngelock sendiri dan itu juga langsung ngelipat. Ya settingan lock lah. Ketika kita menjauh itu. Kelebihannya itu sih sebenarnya. Di sini nggak ada. Ya wajar lah. Dia kan lebih mahal ya. Lalu ke bagian belakang. Sama. Pengereman belakangnya belum pakai cakran. Masih pakai trombol biasa. Jadi secara kaki-kaki mirip-mirip. Beda di desain aja. Itu sih bagian samping gitu ya. Sekarang ke bagian belakang. Nah guys. Ini bagian belakang nih fiturnya apa aja sih. Sebenarnya kalau ngomongin fitur. Hampir semuanya ada ya. Dan mirip-mirip. Di belakang sebuah mobil fiturnya kurang lebih sama. Cuma bedanya kalau di XL7 nih ya. Lengkap lah. Ada headphone stop lamp. Washer. Wiper. Defogger. Kalau di BRV semuanya juga ada tuh. Bedanya dia nggak ada. Defogger-nya aja tuh BRV tuh. Nah lalu satu lagi nih. Yang ada di XL7 tapi nggak ada di BRV. Adalah ini nih kamera. Terus ada yang komen. Ada banget kameranya. Kalau siapa nggak ada. Eh dengerin dulu kan. Nggak belum selesai ngomong. Kalau di XL7 Alpha kameranya ada dua tuh. Jadi ada kamera untuk parkir mundur. Satu lagi adalah kamera yang nyambung ke dash cam. Atau smart e-mirror. Di mana dia bisa ngerekam. Sudah ke bagian bawah. Kalau di XL7 Alpha. Dia juga ada sensor parkir sih. Lengkap. Nah di BRV juga sama. Ada sensor parkirnya. Jadi ya sebenarnya perbedaannya ada tapi tipis. Tapi kenapa ini lebih murah tapi lebih lengkap ya? Kenapa men? Tidak tahu. Sekarang kita ke interior nih. Fiturnya lebih banyak nih. Nah sekarang kita bahas fiturnya di bagian interior nih. Si Suzuki ini lu bayar lebih murah tapi lu dapat lebih banyak. Suzuki banget tuh. Dari bagian setir dah. Fiturnya ini yang paling menonjol adalah dia punya cruise control. Di bagian setir kanan. Lalu sebelah kirinya ada untuk steering switch pengaturan audio dan lain-lain. Ada bluetooth teleponnya juga. Kalau di BRV. Ada juga sebenarnya steering switch. Cuman bedanya dia nggak pakai cruise control aja tuh. Walau steering switch yang lain sih normal ya. Ada untuk pengaturan audio dan lain-lain. Dan MID. Nah lalu ke bagian sini nih guys. Ini kelihatan juga nih. XL7 Alpha nih dia engine start-stop. Kadang-kadang sudah kilas ya. Lalu disini ada automatic idling start-stop. Ada electric stability program. Ada manual leveling. Jadi sebenarnya secara fitur-fitur tombol-tombol sini. Penuh nih dummy tuh nggak ada yang kosong. Penuh semua sama dia. Kalau di BRV memang dia juga ada nih engine start-stop sama karena sudah kilas. Cuman bedanya dia memang tidak ada kayak automatic idling start-stop sama manual levelingnya juga nggak ada. Kalau electric stability program. Atau kalau disana sebutannya vehicle stability control. Dia ada juga sebenarnya. Nah sekarang ngomongin speedometer. Kalau si XL7 Alpha nih dia. Ya sebenarnya konsepnya sama ya. Pake bulet-buletan kayak gitu. Terus MID gede di bagian tengah. Sebagai indikator hybrid juga. Karena kan ini mobil-mobil hybrid ya. Kalau di BRV walaupun dia bukan hybrid tapi sebenarnya konsepnya sama ya. Di bagian tengah tuh ada MID-nya juga lumayan gede. Jadi secara desain dari speedometer sama lah. Terus ke bagian audio. Nah di bagian head unit sebenarnya secara ukuran ya mirip-mirip lah sama. Nah bedanya adalah di masalah koneksi ke smartphone. Karena itu yang paling penting. Untuk di XL7 Alpha konektivitasnya dia pake aplikasi yang namanya Carbit Link. Sama dia wireless juga ya. Tanpa kabel. Nah bedanya kalau di BRV memang lebih common ya. Maksudnya si konektivitasnya lebih lengkap tuh. Dia ada Android Auto sama Apple CarPlay. Jadi sebenarnya lebih. Kalau ngomongin mudah dua-duanya sama-sama mudah ya men. Sama. Beda dari cara mengoperasikannya aja sih gitu ya. Lalu ke bagian bawah nih AC-nya nih. Nah AC-nya juga sama. Di XL7 Alpha nih dia punya kelebihan juga. Karena sudah auto climate. Sedangkan kalau di BRV dia belum auto climate tuh. Dia baru pake yang teknologi yang namanya Max Cool aja. Jadi beda tuh. Ke bagian bawahnya ini ada satu hal yang gue suka dari XL7 nih. Di bagian cup holdernya. Dia sudah terintegrasi sama AC. Jadi kapan-kapan lo beli minuman dingin gitu. Ditaruh di mobil. Taruh di sini kan enak tuh. Bisa nahan ademnya. Kalau di BRV dia belum tuh. Belum ada yang kayak begitu. Lalu perbedaannya lagi ada di bagian transmisi. Sebenarnya sama-sama metik ya. Kalau ngomper yang metik ya. Seperti sama-sama sama metik. Bedanya kalau di XL7 ini. Dia pake metiknya yang konvensional. Kalau di BRV dia pake yang CVT. Nah lalu ada fitur yang menurut gue bagus juga nih. Dari XL7 Alpha. Yaitu adalah Smart M Mirror. Dia berfungsi sebagai dashcam. Nah kameranya tuh bisa ke depan dan bisa ke belakang. Pasti temen-temen juga udah tau ya. Dan langsung record gitu ketika mobil hidup. Bahkan di ininya tuh bisa di split. Satu depan, satu belakang. Atau satu belakang, satu depan. Atau kalau mau depan terus bisa. Belakang terus bisa. Bebas. Kalau di BRV tuh nggak ada tuh. Mungkin kalau beli aftermarket sih bisa-bisa aja kalian ya. Nah untuk fitur keselamatan yang ini harus disebutin juga nih. Karena penting ya. Ada airbag jelas di XL7 Alpha tuh. Terus ada heel hold control. Yang biar nggak mudur ke belakang. Ada heel ABS, EBD itu mode pasti ya. Terus ada electric safety program. Nah kalau di BRV. Sebenarnya semua juga ada ya men. Cuman perbedaannya di penamaan aja ya. Penamaan. Iya penamaan aja ABS, EBD terus ada. Mungkin disana bukan heel hold control ya. Heal start assist mungkin namanya. Terus electric safety program disana namanya vehicle safety control. Kayak gitu-gitu. Tapi lengkap ada. Airbag juga lengkap ada. Jadi sebenarnya secara fitur keselamatan yang masih mirip-mirip lah. Oke sekarang kita bahas dimensi dan akomodasi. Nih ya ngomongin dimensi sebenarnya. Kalau untuk ukuran secara size. Karena ukuran mobilnya dua-duanya sama-sama mirip juga ya men. Sama-sama untuk tujuh orang penumpang. Ada tiga baris. Jadi sebenarnya masih mirip-mirip. Cuman kalau boleh gue tampilkan reelnya ya. Sekarang beginilah. Ini gue susun dulu nih. Biar nanti kita pasti belakang liat. Secara dimensi menurut gue masih lega. Headroom juga gede. Pengaturan juga lengkap lah. Tadi ini bisa high adjuster. Maju mundur dan lain-lain. Pengaturan setir di XL7 Alpha. Dia masih tilt aja ya belum teleskopik. Nah kalau di BRV. Sama sih sebenarnya pengaturannya juga masih manual. Maju mundur, sliding. Ada high adjuster juga. Dan setirnya pun sebenarnya pengaturannya sama. Masih tilt. Jadi belum sampai ke teleskopik tuh. Oke lalu untuk akomodasi tempat penyimpanan dan lain-lain. Sama sih standar mobil ya. Di bagian door trim juga ada penyimpanan cup holder. Ini berlaku sama seperti di BRV juga pun ada gitu ya. Terus kayak glove box segini juga ada nih di bagian tengah. Dan untuk kesimpelannya dia bisa dimajuin juga tuh. Jadi lebih enak. Terus ada di sini juga nih buat naro-naro. Di BRV pun sama ada. Jadi secara akomodasi sebenarnya dua-duanya sama memberikan akomodasi untuk penyimpanan barang-barang cukup banyak gitu ya. Cukuplah segitu mah. Walaupun nggak banyak-banyak banget. Ada sih yang lebih banyak dari itu. Tapi segini menurut gue sih oke lah cukup. Sekarang kita ke baris kedua men. Nah guys kita masih bahas ini nih. Masalah akomodasi dan dimensi ya. Nah di belakang. Ngomongin tempat duduk-duduk ini bisa maju jauh banget tuh. Ya sebenarnya sih di si BRV pun sama. Dia ada pengaturan sliding juga reclining sama. Dan di tengah ini bisa untuk dipakai tiga orang. Karena total semuanya itu untuk tujuh orang penumpang. Sama-sama akomodatif. Nah terus kelegaan dari legroom, headroom menurut gue ya sama lah. Mirip-mirip tidak ada yang lebih superior gitu. Yang ini lebih lega banget, jauh banget. Enggak sih. Karena secara dimensi ya masih mirip-mirip. Terus kalau lu pakai berdua juga ada amresnya. Ya sama lah sebenarnya. Jadi bukan sesuatu hal yang berbeda sekali. Karena masih mirip-mirip. Dan yang penting dari sebuah mobil keluarga adalah bagaimana pengaturan maju-mundur si baris kedua ini. Karena pengaturan maju-mundurnya itu akan berpengaruh sama kenyamanan si anak tiri di belakang. Di baris ketiga. Karena orang duduk di baris ketiga itu anak tiri ya. Walaupun nggak semuanya tiri sih. Nah untuk duduk di belakang pun sebenarnya ya masih mirip-mirip kelegaan ya. Legroom, headroom masih sama-sama aja. Dan bisa diisi untuk dua orang dewasa juga masih bisa masuk ya. Dua orang tapi ya. Karena Indonesia dipaksain di belakang tiga juga. Kalau Innova bisa. Ini nggak bisa. Karena beda dimensinya lebih gede ya. Kenapa nyebutin Innova men? Tidak tahu. Nggak, itu kan fakta ya. Kalau Innova belakang bisa tiga. Karena mobilnya lebih gede dan lebih mahal juga. Kita ngomonginnya kan yang kelas. Ini mobil keluarga yang low lah. Gitu. Gitu guys. Jadi sebenarnya secara dimensi dan akomodasinya untuk naro-naro ya masih mirip-mirip itu. It's time for conclusion. Woy. Gue kayak abis pulang kursus. Bahasa Inggris. Kesimpulannya. Kalau dikompel dari harga, design, terus apa lagi mesin, dimensi, fitur, lima ya. Balik lagi pasti ke harga. Kalau ngomongin harga ini harga jauh lebih murah. Terus fitur juga lebih banyak ya men sebenarnya. Cuma kan kadang-kadang orang kalau balik ke design itu masih selera. Tapi kalau lo ngomongin fakta, ya kita harus akuin lah. Ini punya value lebih. Dan paling value for money sebenarnya untuk ukuran mobil keluarga, low SUV ataupun kursus. Anyway, yang mau pesen boleh langsung nanti kontak ke Om Henra aja ya. Yang mau datang kesini juga boleh. Gue ada di SBT Suzuki, Davis Artika, di jalan raya Davis Artika, nomor 173, Cawang, Jakarta Timur. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk. Terima kasih telah menonton!